Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya teman-teman subscriber dan para penelitian youtube dimanapun anda berada Semoga pada kesempatan siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat amin Jadi posisi saya pada kesempatan ini yaitu saya berada di desa Ongkah kecamatan Ongkah Malino Saya akan berkunjung ke rumah salah satu warga yang katanya sudah kurang lebih 20 tahun Bapak ini berprofesi sebagai pemburu kepiting di daerah Ongkah Malino ini Ya makanya dari itu saya penasaran saya ingin berkunjung ke rumah beliau Jadi tujuan saya pada episode ini saya ingin mau ikut sama Bapak ini yang saya akan temui nanti ini Untuk berburu kepiting bakau Untuk lebih lanjut Jangan beranjut kemana-mana di channel ini Saya akan berdasarkan perjalanan untuk ke rumah beliau Oke Jangan lupa untuk ke rumah beliau Jadi teman-teman dengan perjalanan yang cukup melalahkan Akhirnya sampai juga saya di spot atau tempat dimana lokasi berburu kepitingnya Jadi lokasi atau spot saya pada kesempatan ini berada di muara sungai kecamatan Ongkah Malino Atau ini Ya ini dia Ya jadi Saya sekarang sudah berada di spot tempat berburu kepitingnya Jadi sebelum kita turun lapangan terlebih dahulu kita istirahat dulu di salah satu pondoknya Bapak ini tempat staffnya Biasanya istirahat dari tempat berburu kepiting Ini dia Jadi Sebelum kita berburu Kita istirahat dulu sejenak Ya baru kita akan lanjut Mencari kepitingnya Sekarang saya sudah ganti kostum Ya karena persiapan untuk turun lapangan Ya Pak Nantinya suka dukanya di dalam berburu kepiting ini Ya Jangan beranjak kemana-mana Ikuti terus Perjalanan kami Sampai ke tempat Terburuan kepiting Oke Sampai ke tempat Ya jadi inilah Spot Tempat mencari kepitingnya Tempat mencari kepitingnya Jadi teman-teman Seperti Inilah Cara berburu Atau mencari kepiting Di Hutan bakau Seperti ini Ini kan Bawa bingung Bawa bingung Tambah lagi Ini kawah Eh Jadi harus Ekstra Bersabar juga Teman-teman Harus ekstra mental Karena Kalau Tidak sabar Kalau kita Kalau kita Paksakan Dia keluar Nanti Jepitannya Bisa lepas Ini dia Ini dia Kepitingnya Dapat Sudah Inilah Kepiting Bakau Alhamdulillah Lumayan Sudah dapat Rezeki Hari ini Satu ekor Kepiting Bakau Yang Kurang Kurang lebih 3 ons Atau 2 ons Oke Kita lanjut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Ini bukan Lubang yang Berisi Kepiting Lagi Dan Lubangnya Sangat Dalam Sekali Jadi Harus ekstra Hati-hati Menarik Kepiting Karena Kalau tidak Nanti Jepitannya Bisa Bisa Patah Nah Ini dia Muncul Kepiting Berukuran Kurang lebih 2 ons Alhamdulillah Rezeki Nambah Biar Kecil Asal Dapat Jadi Seperti Ini Teman-teman Cara Ngikat Kepiting Kepiting Kalau Kepiting Yang Digate Seperti Ini Dia Tidak Terlalu Merontak Lagi Karena Dia Sudah Kecapian Tadi Pas Digate Aduh Ini Nyamuk Ini Teman-teman Sangat Banyak Sekali Nah Seperti Itu Dia Cara Mengikat Ini Ini Saya Menemukan Seorang Ibu Lagi Mencari Kerang Bakau He 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 Alhamdulillah Ah Kerang Bakau Sudah Banyak Dapat Enggak Jadi Kita Menemukan Lobang Yang Berisi Kepiting Bakau Lagi Guys Mudah-mudahan Isinya Besar Kepiting Besar Jadi Terlalu Kita Tahu Kalau Kepiting Menjepit Kawat Tidak Tidak Boleh Langsung Kita Tarik Karena Kalau Kita Paksakan Nanti Kepit Bisa Lepas Untuk Putai Orumi M Europas Tidak Tidak selamat menikmati 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 selamat menikmati